Lagi yuk jamaah yang ada di rumah, udah banyak banget yang dijelaskan sama guru-guru kita dan insya Allah banyak sekali manfaatnya buat kita. Nah sekarang kita berbicara mengenai menghadiri majelis ilmu nih jamaah yang ada di rumah, katanya kan pahalanya juga bernilai haji. Kita tanya sama Ustaz Syam, majelis ilmu dalam keadaan pandemi seperti ini bagaimana cara kita menghadirinya ya? Terus majelis ilmu yang seperti apa yang bisa menghadirkan pahala senilai haji Ustaz Syam? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Ustaz Moulana, Habib Uthman, Massoni, serta para alim, ulamai, milakan Allah subhanahu wa ta'ala, Ternyata ada ujian juga yang menimpa kita di masa pandemi ini. Ya ini bermajelis ilmu yang sedikit terbatas ya, menghadiri langsung yang terbatas. Namun yang disebutkan bermajelis ilmu, duduk bersama mendengarkan ilmu tidak terbatas. Bisa via aplikasi, bisa via daring, insya Allah nilainya juga sama. Kalau kita bertemu langsung kata Nabi SAW atau dalam riwayat disebutkan yang berjalan menuju majelis ilmu, langkah kaki kanannya bernilai pahala dan derajat, langkah kaki kirinya bernilai ampunan dosa, jadi langkahnya yang dihitung. Jadi kalau online berarti kira-kira paket datanya yang dihitung. Jadi kira-kira itunya yang dihitung. Berapa pengeluarannya, usahanya, effortnya, maka itulah yang dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala sampaikan dalam Al-Quran Ba'dan. Allah meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman lagi orang-orang yang berilmu derajatnya. Masya Allah, Tabarakallah, kalau kita berbicara bagaimana caranya dapat pahala bermajelis ilmu atau belajar, sedangkan dalam masa keadaan pandemi gimana caranya? Ada riwayat begini, ilmu itu kita tidak berilmu saja, namun mendekati ilmu sudah dapat keutamaannya. Contoh, Ustadz Maulana berangkat ke satu daerah, misalnya mau berangkat ke rumahnya Sony gitu ya. Guru kita mau berangkat ke rumahnya Sony, pasti Sony dan virus itu menyiapkan makanan yang banyak, yang enak-enak. Wah, guru kita nih mau datang nih, ya kan? Ulama mau datang, guru kita mau datang. Ternyata pas Ustadz nyampe, makannya cuma satu macem, dikit lagi makannya. Diet pasti itu. Iya, yang banyak makan siapa? Kira-kira? Aku. Pak Rifai, asistennya, drivernya, yang nemenin, itu baru deket-deket sama Ustadz, udah dapat makanan banyak, baru deket-deket sama ilmu, udah naik derajatnya, baru deket, belum berilmu. Baru kita, kita nemenin kiai ini ya, kita nemenin kiai ke suatu tempat majelis. Kita dihormati sama orang, dimuliakan sama orang, diberikan tempat duduk yang mulia, subhanallah. Kita baru deket-deket aja, ngikut-ngikut nentengin tasnya, udah dapat kemuliaan. Apalagi kalau kita yang berilmu, subhanallah. Subhanallah, makanya Nabi SAW mewajibkan, mewajibkan untuk menuntut ilmu. Siapa itu? Faridah ala kulli muslimin wal muslimat. Baik muslim laki-laki ataupun muslim perempuan. Untuk yang namanya wajib dalam menuntut ilmu. InsyaAllah tanpa mengurangi yang namanya keberkahannya. Walaupun beda sih, tetap berbeda antara tatap muka dengan tidak tatap muka. Tetap keberkahan itu berbeda keberkahannya. Namun dengan niat tulus karena Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, hari ini saya buka laptop saya, saya buka handphone saya. Daripada handphone saya penuh dengan maksiat, laptop saya penuh dengan maksiat, sesuatu yang sia-sia. Maka hari ini saya berniat menjadikan handphone laptop saya menjadi yang namanya sarana bermajelis ilmu. Ada niatnya, jadi niat dulu. Niat dulu mencari ilmu, niat dulu bermajelis ilmu. Setelah itu, setelah semuanya selesai, maka doa kafaratul masjid. Majelis, doa untuk menutup majelisnya. Subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiru kawa atubu ilaih. Jadi ada doa sebelum bermajelis. Ya Allah, saya niat untuk bermajelis. Yang terakhir, menutupnya dengan doa penutupan majelis. Jadi ini mendapatkan keberkahan insya Allah. Dan pahalanya juga mendapat pahala haji dan umrah. Kalau nonton Islam itu indah? Oh iya dong. Jadi saya belum nonton Islam itu niat dulu. Ya Allah, saya berniat semoga ini Allahumar zikni ilma war zikni fahma. Masya Allah. Terima kasih Ustaz Syam untuk penjelasannya. Kita lanjutkan.